Halo Cies, balik lagi dengan saya Yuko di channel saya Angler Kacang Salam kenal, salam kompak, salam satu hobbitis Kali ini kita mau coba Mancing lagi Sekalian kumpul-kumpul bareng teman-teman Angler kita Dari Duta Angler Mereka disini ada datang dari jauh nih Orang 8 ya Orang 8 Jadi kita mau coba casting baru Cies Sekalian si Ratu Rahmi masih di ajang Lebaran, masih dekat-dekat Lebaran Mudah-mudahan hari ini kita ada Dapat sambaran yang jos Yang mantap Yang bisa kita tampilkan Mantap Tunggu kami di spot Bye-bye Oke Cies, kita udah sampai di spotnya Kita lagi jalan di pinggir sungai Nyari spot yang pas untuk casting Bagian kita juga nanti dari kawan-kawan Duta ada yang mau main dasaran Jadi kita cari spotnya Juga Di sebelah kiri biasanya kayak keluar Ada informasi Cies, katanya disini ada bajunya juga Jadi kita harus tetap safety Oke, kita langsung aja Uncal-uncalan Mantap Cies Kita kedatangan tamu Tuh, lumayan besar Ini buaya kata Pada kaget semua teman-teman Jadi kami mancing disini harus puas pada set Cies Oke mas bro, ada penampakan Nah dia masuk Dadah Tuh, bentar penampakan Ya, dia udah pergi Jadi penampakan disini dari tadi udah ada 3 kali katanya Di ujung sebelah sana Baru disini Aku nunggu Dia nunggu lagi Cies Loh, loh, ikut dipangan Belum ada aku rekam lagi kau bro bro Berarti gelembung tadi dia itu Kita makan dulu Cies Setiap siang Pada kelaparan semua Kita makan siang dulu Istirahat Siap makan, kita gas lagi Nah disitu masih dia Jangan lupa dipamah loh ya Apa dipamah Habis dipamah baru dihulu Dihulu nanti Tadi kita nampak buayanya disini Ini coba mau dicipik-cipik ini Katanya dicipik-cipik itu apa Dicipik-cipik Kalau kami orang Batak bilang Dikocrek-kocrek Coba kita aduk-aduk airnya Dia nonggol apa enggak ya Kayaknya dia masih disini Cies Bermain dengan bahaya Wah iya Itu Pren Dia langsung nenggak Cies Dia kira ini pancing makanan Cies Berarti kalau ada kaki disitu Lewat Cies Makanya hati-hati Ini daerah tempatnya namanya Ini sungai Jernih Sungai Jernih dekat Citra 1 Buat kalian yang seputaran kuansing Tahu tempat ini Kalau mancing disini hati-hati Cies Jangan kakinya digoyang-goyang ke air Tuh langsung nonggol Terbukti Cies Biar dari tadi berarti disini aja Enggak kemana-mana Coba kita kasih kayu Ditenggak enggak Di kayu Siap-siap Siap manggap-manggap Siap 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 Cipik Cies Jangan pakai curang Siap Datang gelam lagi Cies Coba kita panggil lagi Lepasnya buaya itu Stambanya disini Cies Dia Nunggu mangsa di bawah Di pinggiran ini Itu ada gelombong-gelombongnya Itu dia Dia nunggu mangsa Jadi kalau ada Di dekat air itu Goyang-goyang Itu langsung disergap Tuh Kita uji lagi ya Jangan ditakuti Aku jadi deg-degan Saya jadi jantungan Cies Karena dia masih disini Tuh gelombongnya Tuh Dia itu Kayu saya terlalu pendek Cari yang panjang Coba kita lagi ya Menculok Cot ke atas gitu Aku pabur Dia mampu Lopak dari air Belapa meter Tuh Dia nunggu Cies Besar Cies Besar Asli besar Jadi kita harus hati-hati Waspada Cies Buat areal Yang ada buaya Di sungainya Kalau Dia udah nongol Disitu Jangan sekali-sekali Kakinya masuk ke air Atau cuci tangan Disitu Karena udah gak ada Dia udah hilang Enggak Dia tetap di bawah Stand by Nunggu kita lengah Saat kita cuci tangan Atau cuci kaki Goyang-goyang Di air Just Selesai Cies Ini buaya Lumayan besar Cies Ini perkiraan panjangnya Kalau dari kepalanya Sebesar itu Cies Empat meteran Cies Saya rasa ada Empat meteran Ya kok ini Sebelah kiri ya kan Aku di depan Dia gak bisa Kedepan ini Kiri kanan aja Dia nengok Iya cengkrik Itu Cies Kawan-kawan pada kabur Cies Mereka kabur ketakutan Ayo Tinggal Cies Respon dia Kalau kita kasih kayu Cies Tuh Oke Biar aja dia disitu Cies Kita lanjut casting Jadi hanya sekedar uji coba Jadi Pesannya Cies Kalau kalian ada lihat buaya Di pinggir sungai Seperti ini Pas kalian mancing Terus dia hilang ke bawah Jangan anggap Dia udah pergi Enggak Dia stand by di bawah Nunggu kita lengah Oke Sip Hati-hati Tetap seti Dada buaya Kita lanjut casting lagi Cies Kita nemu ular Anak ular Ular sawah Nih Kita nemu anak ular sawah Kayaknya masih hidup nih Dia kena egrek Rencana mau dikasihkan ke buaya Kita coba kasih nih ke buaya yang tadi Cies Soalnya kayaknya buayanya lapar gitu Kita kasih Siapa tau dia mau Cies Krokodil tadi Oke dia masih disitu Cies Dia masih disitu Itu tuh Itu tuh Apa? Ini gelurnya Itu lagi Sera-sera Coy Untung ketemu Apa? Ayah Ayah Ntar tuh ya Cies Untung aja balik lagi Lur saya berserak-serak Akhirnya ada untungnya Kita kembali lagi Untuk ngasih makan buaya Saya ketemu sama lur-lur saya lagi Yang jatuh-jatuh Mana kayunya Di ini lah Dia awal kayu sebesar itu Nggak tau Ini Cies Kita coba kasih makan Dia cepik-cepik dulu Cies Tidak usah langsung kasih Ini ularnya aja Gimana kok? Lah yuk kurang ke bawah Dimakan enggak nanti Dimakan Ini ularnya udah mati sih sebenarnya Kita coba kasih Kita cipik-cipik ke bawah Kita goyang-goyang Ayo makan yuk Laper loh Nggak Cies Namalah ikan yang makan Nggak mau makan buaya ya Yang makan ular Coba kita naik dulu Baru kita cipik-cipik Kita naikkan dulu Cies Dia kalau kurang gerak di air itu Kayaknya dia kurang mau naik Kalau kaki kita kan Di air itu Pas cuci kaki Gusik-gusik kan gitu ya Gini Tuh dia langsung nongol Cies Dia nongol Cies Nah kita kasih kular Ya Gelam Coy Dia nunggu manggap dulu Tuh Makanlah Oh tak masukin ke mulutnya Cies Itu pas Di mulutnya enggak Iya mulutnya udah bangkap itu Makan Coy Tuh Dia-dia maja Dia kayaknya nggak suka makan ular Cies Soalnya ini buaya darat Sukanya makan perempuan ini kayaknya Iya Besar Cies Tuh Sudah masuk ke mulutnya Cies Kularnya Coba itu digepuk Cies Jangan Jangan apa lidahnya Lidahnya Coy Buaya Dia nggak punya lidah Coy Iya maksudnya mulut bawah Wah dia pergi Tuh Dia nggak kebawa ulernya Cuy Dia nggak mau makan ular rupanya Tapi kalau dikasih perempuan Mungkin dia mau nih Cies Yakin nih buaya darat ini Coba lagi Cies ya Ini bukan Maksudnya mempermainkan buaya Cies Bukan Tapi kita mau mengedukasi Sama kawan-kawan semuanya Kalau Sekali lagi saya ulang Kalau kita ketemu buaya di pinggiran Pas kita mancing Kayak kami tadi mancing disini Tiba-tiba dia nongol disini Cies Padahal dia Sebenarnya nunggu sesuatu Iya Nunggu mangsa Dia tuh mau cari mangsa Dia nongol disini Kita tegak semua Dia tenggelam ke bawah Kalau orang awal mungkin Dia kiranya udah pergi gitu Ada orang yang ceroboh Cuci kaki Di tempat yang sama Tempat ular buayanya Keluar tadi Yaitu bisa jadi Dia langsung sergap Contoh lagi Cies ya Ini Anggap ini kaki kita Cies Kayu ini Cies Anggap ini kaki kita Itu ularnya udah kabur Cies Dan aja lah Dia udah gelem Mangan ular Mangan perempuan baru Anggap ini kaki kita Atau tangan kita Yang mau lagi cuci tangan Cies Kan gini tuh Caka 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 Tuh Dia langsung nongol Cies Dia langsung nongol Cies Langsung keluar Tuh Itu bukti Jadi hati-hati Cies Ini ularnya Ini Sakrak koi Dia masih disitu Cies Ini Tuh Tuh Coba kasih makan luar Tapi gak mau Tapi ya sudah lah Mudah-mudahan dia Bisa bertahan Cari makan sendiri Dia udah besar Berarti dia bisa cari makan sendiri Cies Oke Kita sekali lagi munculkan dia Untuk melihat dia yang terakhir kalinya Jangan Saya dikagetin Nongol Nongol Ini anggap kaki kita Cies Kaki atau tangan kita Cies Tuh Cies Anggap tangan atau kaki kita Cies Ini masih buaya kata Cies Kalau buaya muara Buaya muara Jangan coba Jangan coba Cies Dia pasti datang Langsung lompat Cies Ini hidungnya Jangan rasa kasihan Nanti bersin-bersin Ya udah Makasih ya Udah ngajari kami Bagus Dadah Udah pergi deh Cies Kami mau lanjut lagi casting Cies Bolak-balik aja dari tadi Oke Cies Kempo Capek Cies Diketawa yang saking capeknya Cies Sekian dulu acara mancing kami hari ini Yang lain udah diluan pulang Karena mereka jauh dari sini Jadi mereka diluan pulang Kita masih penasaran dengan barunya Kita lanjut terus Al-al-al-al-al-al-al-al-al-hasil Kita Zong Zong Kita zong Tapi Ada sedikit ilmu yang kita share tadi Buat teman-teman Mudah-mudahan itu bermanfaat Buat kalian Betul mancing utamakan safety cheese oke mancing mania hari ini mancing sampai ketemu di video saya yang selanjutnya bye bye